Sementara di Jombang, sejumlah pelajar menangis setelah angkutan desa yang mereka tumpangi tiba-tiba terbakar di tengah jalan. Beruntung para pelajar selamat meski sempat panik saat menyelamatkan diri. Belasan pelajar asal desa Gonde, Kabupaten Jombang, terlihat panik dan menangis setelah berhasil lolos dari insiden terbakarnya angkutan desa yang ditumpanginya di jalan Kiai Haji Wahid Hashim. Angkutan desa yang dikemulikan sunari, warga mengantum Mojo Warno tiba-tiba mengeluarkan asap hingga percikan api saat sedang melintas depan kantor pemerintah Kabupaten setempat. Tak pelak kejadian ini menarik perhatian petugas dari Satuan Polisi Pamung Peraja yang juga mendatangkan pemadam kebakaran untuk melakukan penyemprotan kendaraan. Api diketahui muncul pertama kali di bagian kursi depan penumpang dan sudah mulai membesar. Di bantu warga, api akhirnya bisa dikendalikan hingga tidak sampai membakar seluruh bodi mobil tersebut. Awangnya apinya muncul dari mana tadi? Petugas pemadam kebakaran yang datang langsung melakukan pembasahan kesisa kepulauan asap. Seluruh siswa langsung dievakuasi ke mobil lain untuk dipulangkan ke sekolah asalnya. Akibat insiden ini, jalur kawasan tertib lalu lintas sempat tersendak. Sutama Raharjo, Jomba